Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Joyo the Explorer channel Oke sahabat semuanya pada kesempatan kali ini kita akan menyimak ini Nikuba atau Nikubanyu ini sempet viral ya dulu sempet menggegirkan Indonesia kemudian ini di Indonesia tidak mendapatkan apresiasi tidak mendapatkan kepercayaan Pak Misel ini sangat percaya diri dengan temuannya kemudian dia ke Eropa sana ketemu dengan Ferrari Lamborghini ya untuk di presentasi dan sebagainya nah ini sekarang ini eh sedang apa ya meluncurkan baru yaitu Elon Musk nah kalau sudah hanya ngomong Elon Musk gimana kira-kira teman-teman apakah masih akan nggak percaya nah ini eh payahnya Pak Arianto Misel ini dulu saat eh Eropa ya saat ke sana diminta presentasi itu ternyata justru hanya ini Ferrari dan Lamborghini ya hanya ingin mencontek teknologi Nikuba saja jadi ini sangat menyedihkan ya diundang yang kesana presentasi tidak diapresiasi juga untuk produknya kemudian dibeli atau dikerjasama apa pulang dengan tangan hampa nah ternyata hanya dicontek saja bahkan Elon mas saat itu dia mengecek meledek ide yang sangat konyol untuk membuat air menjadi bahan bakar itu ide yang sangat buruk ya karena itu membutuhkan teknologi dan usaha yang sangat besar nah ternyata sekarang Hai dua atau tiga hari yang lalu ya tiga hari yang lalu Elon Musk meluncurkan bahwa dia akan mengakhiri persaingan ini dia menciptakan kendaraan dengan bahan bakar water air jadi air dikonversi menjadi hidrogen Oke kita simak ya ini kalau Elon Musk yang ngomong gimana kira-kira dia punya dana dia punya tim riset teknologi dia bisa menyiapkan pabrik risetnya nah ini akan mengerikan kalau sudah sama Elon Musk tapi ini bisa jadi licik ya jadi dia ngeledek-ngeledek menganu Pak Misal ini wah dikonyol itu tapi dia diam-diam menyiapkan diri mencontek ilmunya cara kerjanya kemudian dibuat dan dia tahu-tahu semacam mensleding tackle tahu-tahu dia meluncurkan produk itu unprecedented turn Musk recently unveiled an invention that has left even the most forward-thinking analysts and tech enthusiasts in shock a new water-powered engine this revelation threatens to eclipse the very revolution that Musk himself has led shaking the foundations of the electric vehicle EV industry and sparking questions about the future of energy and transportation before we start Alto was nothing short of electrifying with characteristic flare musk stepped onto the stage to a room full of media representatives investors and industry leaders many expected announcements related to battery advancements AI integration in Tesla's autonomous driving systems or perhaps updates on Tesla's expansion into new markets instead the CEO greeted the crowd with an enigmatic smile and unveiled a cutter as its primary fuel source draped in a sleek futuristic casing the new water-powered engine was presented as a prototype that must claimed had been under the new power water engine ya jadi the new power water engine dia menciptakan itu oke temen-temen ini kalau sudah adalah Elon Musk yang melaunching ini wah ini dah ya seperti orang-orang Indonesia pada apa istilahnya merendahkan pada nggak percaya Wah itu nggak mungkin ya ya itu jadi jadi tantangan tersendiri yang bener kira-kira nanti Elon Musk ini atau orang-orang yang bisa dikonversi dengan merubah menjadi energi menjadi hidrogen ya kemudian untuk bahan bakar nah nanti tinggal yang bener kira-kira Elon Musk apa orang-orang yang nggak percaya di dunia ini nah sebenernya temen-temen nikubah ini alat ini jangankan orang-orang yang pintar ahli ilmuwan di luar sana di luar negeri atau di Indonesia yang canggih-canggih saya saja saya saya Joyo The Explorer ini kalau dikasih alat ini kemudian saya uji alat ini bener-bener bekerja nggak untuk mesin saya itu dengan sangat mudah sangat bisa sangat gampang ini sangat mudah ya bukan hal yang rumit untuk menguji ini ya tinggal alat ini dikasihkan ke kita saya kalau saya untuk beli saya masih nggak belum belum mau ya karena belum tahu juga ini seberapa kemampuannya karena ini sangat mudah tinggal alat ini dinyalakan kemudian kita hubungkan ke karburator yang paling mudah motor sepeda motor karburator ataupun mobil karburator sudah di setting anginnya dan kadar nikubahnya ini disesuaikan lalu hidupkan mesinnya kalau mesin itu bener-bener hidup dan bener-bener bisa dijalankan fix berarti alat ini bisa kan kita tahu kalau kita yang ngecek nggak usah pakai bensin ya kan bener-bener murni pakai itu tinggal dimasukkan ke inteknya karburator beres ya tinggal diuji aja dan ini sangat sangatlah mudah jadi sebenarnya enggak perlu banyak war-war ya cukup diujikan tapi kalau yang uji kita sendiri ya kalau kita hanya nonton video memang yang susah untuk mempercayainya susah saya juga belum bisa mempercayainya karena saya nggak bisa lihat secara langsung tapi kalau ini saya yang mempraktekan langsung wah baru tahu tinggal tolok oh ternyata mobilnya bisa jalan dan bisa dijalankan dengan seberapa normal nah itu akan sangat mudah ya teman-teman nah tinggal sekarang dulu duluan ini duluan Pak Misel dan Brin dan Indonesia dengan alat ini atau nanti akan duluan Elon Musk ya tapi kalau yang teknologi Elon Musk itu nggak sesederhana ini kalau ini kan cuman elektrolisis biasa ya dikasih tegangan kemudian hidrogennya terlepas jadi gelombong-gelombong gas sesederhana itu kayaknya ya tapi kalau yang Elon Musk ini dibuatkan sistem tabung untuk penyimpanannya kemudian pengeluarannya nanti mungkin akan diatur sesuai kebutuhan pembakaran jadi ya akan beda ya oke ya teman-teman kita penasaran ya dengan perkembangan teknologi ini karena kalau Elon Musk yang sudah ngomong ini tentunya akan jadi berita yang sangat menarik untuk diikuti eh orang-orang boleh menentang tapi Elon Musk akan jalan terus dengan keyakinan dan penemuannya ya oke ikuti terus Joyo the Explorer channel Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh